Presiden Jokowi Dodo menyatakan sudah suka dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, sejak dulu, jauh sebelum putranya Kaesang Pangarap menjabat Ketua Umum Partai tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi usai acara makan malam bersama Kaesang dan pengurus PSI di sebuah restoran di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024, malam. Jokowi ditanya wartawan apakah kehadirannya itu merupakan bentuk dukungan ke PSI yang kini tengah mengikuti pemilu. Yang pertama, saya sudah sejak dahulu senang dengan PSI, jawab Jokowi. Jokowi menuturkan, PSI disebut partai untuk berkumpul anak-anak muda. Apalagi tempat untuk berkumpul anak-anak muda, tambah dia. Jokowi mengatakan, ia percaya bahwa nantinya PSI bisa memperjuangkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dan juga berani bersuara itu yang saya senang, ungkap dia. Saat ditanya apakah kehadirannya sebagai bentuk kampanye, Jokowi menjawab hanya diundang untuk meminum teh saja. Ini kan saya diundang malam minggu. Minum teh, kata Jokowi. Dalam acara itu, hadir sejumlah pengurus PSI antara lain Kaesang, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni dan anggota Dewan Pembina DPP PSI Giring Ganesha. Jokowi dalam kesempatan itu juga sempat menyapa dan bersuafoto bersama warga yang sedang berada di Jalan Braga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.